Informasi selanjutnya, meski Kabupaten Gerobokan masih berstatus zona merah COVID-19, namun masih ditemukan warga yang abai menerapkan protokol kesehatan. Puluhan warga masih kedapatan tidak memakai masker saat berkendara. Warga yang terjaring operasi justisi protokol kesehatan mengaku tidak mengenaikan masker karena lupa. Sebagian yang terjaring operasi justisi membawa masker tapi tidak dipakai. Puluhan warga yang terjaring berhasil berprotokol kesehatan didata dan diberi sanksi sosial. Wilayah Kabupaten Gerobokan yang sebelumnya masuk zona oranya, kini di bulan Desember 2020 masuk kategori zona merah COVID-19. Harapan kita bisa memutuskan karena lewat masyarakat juga bisa. Jadi ini biar untuk pembelajaran masyarakat. Dengan kondisi status wilayah zona merah COVID-19, petugas saat ini semakin gencar melakukan operasi justisi protokol kesehatan hingga ke desa-desa agar warga semakin mentaati protokol kesehatan untuk menegang penyebaran COVID-19 yang jumlah kasusnya semakin tinggi. Walaupun saat ini vaksin sudah datang, namun masyarakat diharapkan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19 dimanapun berada seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Operasi justisi protokol kesehatan ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.